Saya akan melaksanakan undang-undang dasar, kewajiban pemerintah melindungi segenap tumpah darah, harus dipertahankan, itu kewajiban pemerintah, tidak bisa, tidak ada. Harga yang harus dibayar untuk itu? Kenapa? Setiap jengkal tanah harus dipertahankan, setiap jengkal tanah, itu perintah undang-undang dasar juga. Kalau sekarang kita melihat itu terjadi, apa yang bisa kita baca dari sana? Ya, kita harus satu, validasi. Benarkah terjadi? Apa benar? Jangan-jangan emosional, jangan-jangan itu fitnah, jangan-jangan tidak benar, jangan-jangan ada pihak yang mau adu domba antara kita sama Malaysia. Ya kan? Benar nggak? Kita harus berusaha hidup dengan baik dengan semua tetangga kita. Saya juga berpikir ya, pemimpin Malaysia tidak gegabah, nggak akan dia ambil-ambil, jangan-jangan itu pengusaha yang nakal. Kalau saya, kita berpikir positif lah. Dan jangan kita, ya Anda suka, banyak orang mau mancing-mancing Prabowo emosional, malah saya bilang enggak lah. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan. Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu enggak, mereka tidak, bukan, mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budaya saja dengan kita. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal. Ya kan, benar nggak? Sudahlah. Ya kan, ya sudah lah. Tapi nggak ada niat mereka mau caplok tanah kita, saya yakin tidak ada. Malaysia dan Indonesia, dua negara serumput. Sama bahasa, sama budaya, sama agama. Namun, di sebalik banyak persamaan, tersimpan sebuah perasaan dendam dan sakit hati. Mungkin bukan oleh majoriti rakyat kedua negara dan segelintir sahaja warga. Seperti Faunifades kedua-dua negara ini, namun ia telah memberikan sedikit kesan ke atas persatuan kedua negara ini. Ya, kedua-duanya berkongsi minat yang sama. Upin-Ipin, ciptaan warga Malaysia, sering ditonton oleh anak-anak Indonesia. Anak muda Malaysia pula sangat-sangat gemar Peter Pan, termasuk Luna Maya, Rosa dan film Ainun Habibi. Kalau yang lebih inteleksual sedikit, akan menggemari almarhum Buya Hamka. Suara rakaman robot bersih Indonesia, menjadi kegilaan warga Malaysia. Apakah peristiwa ini ada hubungan sama kisah Xiaomi yang pergi bertempur meninggalkan ayahnya di kampungnya di Wuhan? Orang-orang Indonesia pula sudah tidak asing lagi. Dengan Siti Nurhaliza. Selain disatukan oleh para artis, ternyata ada satu celah yang apabila disebutkan, pasti akan membuka sebuah drama pentengkaran antara warga Malaysia dan Indonesia. Isu pencerobohan sempadan, isu klaim-mengklaim makanan, isu klaim tarian, Bahkan yang lebih sadis, beberapa episode jenayah yang dilakukan oleh majikan Malaysia terhadap pembantu rumah Indonesia. Atau, tindakan kriminal yang dilakukan warga Indonesia di Malaysia terhadap warga lokal Malaysia turut menjadi punca memanas hubungan kedua negara. Ada juga isu rumah tangga seperti Manohara versus Tengku Fahri. Tiba-tiba menjadi punca kedua negara harus berperang. Hmm, namun kalau digunakan akal yang waras, wajarkah kedua negara bertengkar di atas hal-hal yang disebutkan tadi? Ini kerana bukankah masalah ini sebenarnya berpunca daripada satu hal, iaitu kita sebenarnya berasal dari satu tanah yang sama, Nusantara. Malaysia dan Indonesia adalah berasal dari rumpun Nusantara. Mengapa kita masih terlihat berbeza? Dan apakah tintik punca sejarah yang telah memisahkan antara kedua negara ini yang sebenarnya merupakan the only countries yang mempunyai majoriti bangsa Melayu? Selamat menonton! Pada tahun 1824, sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh pihak Inggris dan Belanda yang dikenal sebagai Perjanjian Inggris-Belanda 1824. Perjanjian ini merupakan bibit-bibit permulaan kepada kehancuran bagi wilayah Nusantara dan permulaan kepada penguasaan hasil bumi Nusantara oleh para penjajah, iaitu Inggris dan Belanda. Pihak Belanda menyerahkan Melaka serta jajahan takluknya kepada Inggris, manakala pihak Inggris berundur diri dari Sumatera dan menyerahkan Bengkahulu serta segala hak miliknya di Sumatera kepada Belanda. Pihak Belanda berjanji bahawa ia tidak akan membuka sebarang tempat di semenanjung Tanah Melayu ataupun menandatangani sebarang perjanjian dengan mana-mana raja pembesar atau sebarang negeri di Tanah Melayu. Dan yang paling penting, pihak Belanda memberikan pengiktirafan kepada pendudukan Inggris di Singapura dan menarik semula semua bantahan mengenainya. Hmm, itulah seni politik. Seperti kata Sudin dan Aziz, satu untuk kau dan satu untuk aku. Kesan daripada perjanjian Inggris Belanda ini telah menyebabkan pembahagian Kepulauan Melayu kepada dua lingkungan pengaruh yang besar iaitu British dan juga Belanda. Ya, seperti permainan kuasa antara Amerika dan juga China. Atau sebelum itu lagi antara Rom dan Parsi. Yang kedua adalah perpecahan Empire Johor-Riau. Empire Johor berakhir apabila Singapura dan Tanah Besar Johor jatuh ke tangan Inggris. Manakala Kepulauan Riau dirampas oleh Belanda. Persaingan kuasa antara Belanda dan British semakin sengit. Akibat daripada perjanjian ini, Inggris telah dapat menguasai satu pusat perdagangan bebas yang makmur di tengah-tengah kawasan yang dahulunya begitu lama dikuasai oleh Belanda selama 300 tahun. Dengan menguasai semenanjung tanah Melayu dan Singapura ini, maka jalan perdagangan timur-barat terbuka seluas-luasnya kepada pihak Inggris. Buat pertama kali dalam sejarah dunia. Sekian saja video mengenai punca sebenar perpecahan antara dua negara serumpun Malaysia dan Indonesia. Menurut Anda, wajarkah kita terus bertengkar dan berdebat dalam hal-hal yang kecil? Sementara kita lupa akan sejarah sebenar dan siapa musuh kita yang harus sama-sama kita perangi? Berikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih telah menonton!